Seminggu yang lalu netizen heboh. Gara-garanya jaksa penuntut umum kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan hanya menuntut satu tahun penjara kepada dua terdakwa yang diduga melakukan penyiraman air keras sehingga menyebabkan mata Novel Baswedan terluka. Banyak orang merasa tuntutan itu terlalu ringan. Dan secara eksklusif, untuk membahas hal itu, Urban Asia akan mewawancarai Novel Baswedan di kantornya KPK. Selamat pagi. Gimana Bang? Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Baik. Kemarin saya dengar ini ya, habis periksa mata ya. Iya. Memang saya itu mesti harus kontrol dan perawatan pengobatan mata itu secara periodik. Memang sekarang relatif jangka waktunya semakin agak lebar. Kemudian sekitar 4-6 bulan. Karena di Singapura sedang tidak bisa dikunjungi. Karena pandemik atau? Karena pandemik. Kalau ke sana harus isolasi 14 hari. Repot jadinya. Jadi akhirnya diputuskan untuk dikontrolnya di Jakarta. Dan dokternya repot ke dokter yang menangani saya di Singapura. Oh, jadi masih ada komunikasi. Terakhir dokter bilang apa Bang Novel? Memang saya terakhir diperiksa itu sekitar awal bulan Maret ya. Di awal bulan Maret itu sudah dipastikan oleh dokter bahwa mata kiri saya buta permanen. Terus yang untuk mata kanan dikatakan bahwa ada sedikit penurunan gitu ya. Dan Alhamdulillah belakangan ini hal-hal yang menjadi halangan-halangan penglihatan sudah semakin bisa berkurang. Dan itu suatu hal yang sangat mengembirakan. Padahal sebelumnya ada dokter sudah mengatakan kalau akan ada penurunan ya? Ya, memang sejak awal mata saya diserang, cedera, itu dokter mengatakan kedua mata saya akan buta permanen. Oh gitu? Awalnya begitu. Dan kemudian karena yang sebelah kiri efek kerusakannya itu jauh lebih berat, maka proses tindakannya dilakukan terlebih dahulu. Karena kalau sudah terlanjur efeknya berat, proses pengobatan kan butuh waktu. Nah, jadi akan berbahaya. Maka yang kiri harus terlebih dahulu dilakukan. Dan yang kanan dilakukan dengan menahan agar tidak semakin turun dengan menggunakan obat steroid ya. Obat ini obat yang paling tinggi lah levelnya gitu ya. Agar tidak lagi turun. Dan Alhamdulillah proses-proses pengobatan itu bisa membuat saya masih bisa melihat seperti sekarang. Tapi Bang Novel memang melakukan pengobatan yang sebisa mungkin maksimal ya untuk istilahnya membuat supaya mata kanan ini. Paling nggak kan kalau mata yang sebelah kiri kan sudah diponis ya oleh dokter ya? Ya, emang benar. Memang satu-satunya kan sekarang tinggal kanan. Kanan kurang lebih tinggal 40-50 persen penglihatan. Oleh karena itu semua langkah untuk pengobatan diupayakan. Saya juga berhubungan dengan kawan-kawan yang di dokter, apa yang saya maksud ya, di beberapa negara. Di Jerman, di Amerika, di Belanda. Kita minta untuk bisa dicari tahu apakah ada pengobatan yang lebih advance lah untuk pengobatan dulu. Oke, oke. Paling nggak biar lebih membantu gitu. Tadi sebelum bawah wawancara ini sempat cerita katanya mimpi bisa melihat jelas. Saya mungkin ya, apa namanya, namanya kita sebagai manusia tentunya kita punya Tuhan, kita punya Allah SWT, kita selalu berdoa. Dan Alhamdulillah beberapa hari terakhir ini kok saya agak mimpi untuk bisa melihat. Dan itu senang sekali tentu. Berhari-hari gitu? Beberapa kali. Beberapa kali mimpi, dan membuat saya tentunya gembira. Kayak semangat gitu ya, Pak? Yang penting sudah dapat gembira dulu. Paling nggak buat penyemangat diri lah ya. Iya, insya Allah. Nah, kembali ke yang soal kasus Bang Novel nih. Kan seminggu kemarin, seminggu dua minggu lah, heboh kan soal tuntutan jaksa gitu. Bang Novel sendiri saat mendengar tuntutan itu, reaksinya gimana sih? Maksudnya saat mendengar, benar. Begini, tuntutan yang dibacakan oleh penuntut umum dengan besarnya tuntutan satu tahun, saya kira orang awam pun, orang yang tidak mempelajari atau memperhatikan soal hukum itu pasti akan terganggu. Karena keterlaluan sekali, kejahatan, penganiayaan, kalaupun disebut penganiayaan lah. Karena saya juga awalnya menyebut ini harusnya percobaan pembunuhan berencana. Tapi, dan itu faktanya jelas dan faktanya bisa dipertanggungjawabkan harusnya. Tapi kan ternyata dalam proses hanya disebut sebagai penganiayaan, dan belakangan kemudian level penganiayaan diturunkan. Ini penganiayaannya itu penganiayaan yang keterlaluan. Penganiayaan yang dilakukan dengan berencana, penganiayaan berat, akibatnya luka berat, dan dilakukan terhadap aparatur. Artinya dengan pemberatan. Nah, ketika melihat begitu, ini harusnya dilihat sebagai hal-hal yang besar, yang luar biasa. Kok ditutup setahun gitu? Tapi terlepas dari itu, saya lebih fokusnya gini, tidak hanya melihat terkait dengan satu tahunnya saja, tapi proses pembahasan di persidangan, menyidangkan pekara pidana itu menggali atau mencari kebenaran matril. Tapi yang ditemukan hal yang deviasinya terlalu jauh dengan fakta-fakta di lapangan, dengan kebenaran matril itu sendiri. Jadi, saya menggarisbawainya tidak hanya terkait dengan satu tahun, atau satu bulan gitu bahkan ya, konyol-konyol. Ya, orang pasti marah saya pun sebetulnya, marah saya tergina gitu ya. Tapi proses menyimpangkan dari fakta yang sebenarnya, itu tidak kalah pentingnya, bahkan berbahaya. Jadi, bukan hanya soal tuntutannya ya, Bang Novel, tapi juga soal bagaimana proses pembuktian dan sebagainya, itu juga memang sudah ganjil ya, Bang Novel. Begini, seharusnya di persidangan itu banyak faktor yang bisa dipakai untuk membuktikan, dan dijadikan alasan atau landasan bukti, yaitu contohnya adalah keterangan-keterangan saksi yang disampaikan di atas sumpah, bukti-bukti, catatan-catatan, dan lain-lain, dan petunjuk tentunya yang akan dilihat oleh hakim, serta keterangan ahli. Tapi, kemudian, saya justru melihat fakta-fakta yang dibangun, terutama fakta yang dikatakan dalam tuntutan, termasuk juga dakwaan sebenarnya, itu lebih banyak atau sebagain besar hanya menggunakan keterangan terdakwa. Ini yang saya pikir, kok terdakwa diistimewakan? Sudah terdakwanya tidak pernah hadir di sidang. Harusnya ya, ini dari sisi hal-hal yang janggal. Harusnya, kalau ada suatu persidangan, yang perlu dilindungi itu saksi. Sehingga saksi seringkali tidak hadir, tapi dengan video conference. Tapi, ini terdakwanya ya, video conference. Kepentingannya apa? Belum lagi kalau kita bicara, ternyata terdakwa ini diberikan pendampingan dari Polri, yang level pendampingannya level tinggi. Maksudnya, general ikut di persidangan. Kok gitu? Level kombes, sepenting apa sih masalah ini? Kalau sampai pembelaannya seperti itu. Dan yang lebih parah lagi adalah, kepala tim pembelaannya ini adalah dulu direktur kriminal umum yang menangani atau yang menyidik perkara ini. Jadi, konflik of interest-nya terlalu banyak. Terlalu kentara juga kali? Terlalu kentara. Jadi, melihat itu, oke lah. Tadi Pak Novel sempat menyinggung soal, orang nggak usah terlalu tahu hukum aja, tahu kalau itu terlalu ringan untuk itu. Emang cuma setahun gitu kan? Makanya, nggak heran kalau banyak netizen yang marah kan? Kalau kita lihat di Twitter. Bahkan sampai ada hashtag, tak sengaja atau nggak sengaja. dan itu nangkering di trending Twitter selama berhari-hari gitu istilahnya kayak gitu. Nah, termasuk Bang Novel juga sempat teruskan mencuitkan keresahan, kegelisahan, dan juga protes sebenarnya gitu kan. Waktu itu Bang Novel sampai mungkin sampai hari-hari ini masih memension Pak Jokowi untuk mengadu gitu atau semacam. Adakah balasan dari Pak Jokowi?